Intro Ada satu nasihat dari Al-Quran Suratnya surat An-Nisa Ayatnya ayat 9 Ini sangat populer biasanya juga dikutip oleh Anahul saya kira Untuk brosur-brosur Misalnya ya Hendaklah takut Semua yang hadir disini termasuk yang ngomong ini Takutlah kepada Allah Takutlah kepada Allah Khawatirlah kepada Allah Khawatir apa? Jangan sampai kau tinggalkan Kita tinggalkan ini anak-anak dalam kondisi yang lemah Jangan sampai tinggalkan anak-anak dalam kondisi yang lemah Ilmu parenting setidak-tidaknya Mengindikasikan lima kelemahan ini Satu Jangan sampai nanti anak-anak lemah fisik Bung kering-kering-kering Insya Allah Kalau bernafas Fales Gak sehat Ini kalau anak-anak kita gak sehat Maka umat ini gak kuat Maka anak-anak kita harus tumbuh kuat Kalau ada yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah ya Nomor dua Jangan sampai anak-anak kita ini Lemah emosi Gampang ngomongan Gondohan Muring-muringan Minta sesuatu Kalau gak dikasih Banting-banting Teriak-teriak Jerit-jerit Gulung-gulung Itu ngomongan Nah termasuk Gaya-gaya Cidoarjo Gaya-gaya Surabaya Harusnya Mulai dikikis Ini kan anak-anak muda kita Kadang-kadang kaget Miso Gumun Miso Kesandung Miso Muring-muring Miso Bal-balengkala Miso Astagfirullahaladzim Lemah emosional Yang ketiga Jangan sampai lemah intelektual BODO Jangan sampai BODO Yang keempat Jangan sampai lemah spiritual Sholat Cengengesan Begejekan Astagfirullahaladzim Wudu gak jelas Nauduwila mintalik Karena saya berulang-ulang itu Ini rahasianya Kenapa saya Tadi di sebuah-sebuah Datang lebih dulu Kalau di undang sekolah itu Saya datang lebih dulu Kenapa Karena saya selalu sidak Dan begitu saya datang Tadi saya izin ke Tempat wudu Tapi ternyata gak ketemu tadi ya Saya kalau ke sekolah-sekolah Datangnya ke tempat wudu Ngeliat apa Ngeliat anak-anak Cara wudunya kayak apa Karena kadang-kadang Ada anak-anak itu yang wudunya Sudah SD kelas 6 Wudunya kayak begini Gak jelas Hadisnya sudah sangat jelas Tidak ada agama Bagi orang yang tidak sholat Tidak ada sholat Bagi orang yang tidak wudu Kalau wudunya cacat Sholatnya Cacat Kalau sholatnya cacat Agamanya Nah itulah Lemah spiritual Mendoakan orang tua Gak ngerti caranya Tidak ada penghayatan Itu lemah spiritual Yang terakhir Jangan sampai lemah finansial Gak duit Melas Bahaya ini ya Jadi jangan sampai Anak-anak kita Gak punya uang Ikhlas gak Kalau anak-anaknya tumbuh Lebih kaya dari luar penjenengan Gak apa-apa Jangan bercita-cita Aduh Gak popong Miskin-miskin dikit Gak enak Menjadi orang miskin itu Gak enak Sedekah gak bisa Leluasa Lagipula Kalau anak-anak kita miskin Cucu kita Gak bisa sekolah Di anahl Kenapa? Karena anahl Bayar Eh betul gak? Bayar gak anahl Bayar ya? Oh ya insya Allah Barangkali saya salah Insya Allah ya